Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi di channel youtube Raisel Cooking Oke seperti biasa hari ini Saya buat donat lagi Karena setiap hari saya buat donat Jadi ini persiapan Untuk jualan nanti sore ya teman-teman Simak videonya sampai habis ya Ini donatnya sangat lembut Empuk dan rasanya tuh enak Dan juga donatnya kokoh ya teman-teman Oke langsung aja Ke cara pembuatan Ini saya gunakan cakra kembar yang kemasan ya teman-teman Ini setengah kilo atau 500 gram Kemudian disini saya menambahkan 60 gram gula pasir Lalu saya menambahkan 50 gram bubuk creamer Teman-teman boleh ganti susu bubuk ya Kalau donatnya mau hasilnya bagus Gunakan susu bubuk yang kualitas Nah ini 8 gram ragi instan 3 gram bread improver Kemudian ini kita aduk Hingga tercampur rata Masukkan 3 kuning telur Dan 1 putih Tujuannya pakai putih Supaya donatnya lebih kokoh ya teman-teman Kemudian tambahkan 260 ml susu cair Ini bisa dikurang Ataupun ditambah ya teman-teman Nanti disesuaikan dengan Besar kecilnya telur Dan juga kelembapannya tepung Ini terus kita aduk Hingga semuanya tercampur rata Masukkan susu cairnya Dengan perlahan Agar tidak kelembekan ya teman-teman Nah kemudian Kita uleni Dengan tangan Ataupun mixer Disini saya gunakan mixer Tips dari saya Jika gunakan hand mixer Seperti ini Teman-teman Jangan dipaksa mixer Mengaduk ke bagian bawah ya Cukup dibolak-balik Adonannya saja Nah kemudian Setengah kalis Masukkan 30 gram mentega putih 30 gram butter Dan 8 gram garam Ini kemudian Kita aduk kembali Atau mixer kembali Hingga adonan Benar-benar kalis Nah setengah kalis Kita bulatkan adonan Kita langsung saja Timbang adonan Atau kita bagi adonan Sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman Kemudian lanjut Kita rounding Usahakan Dalam merounding adonan Permukaannya itu Sampai mulus ya teman-teman Karena ini Menentukan nanti Hasil donatnya Mulus juga ya Kemudian ini langsung Kita pipihkan adonan Karena ini adonannya Sudah berpolume ya teman-teman Jadi langsung saja Kita pipihkan secara pelan Kenapa saya Suka memipihkan Dengan pelan Supaya White ringnya Atau adonannya Tetap berpolume Sehingga Membentuk white ring yang Tinggi ya teman-teman Dan yang lebih penting Untuk mempersingkat Waktu Atau mempercepat Pembuatan Donatnya ya teman-teman Jadi ini hanya Satu kali proofing ya Nah kemudian Setelah selesai semua Ini baru kita Proses proofing Adonan Selama 35 Sampai 45 menit Ini Dbenit ke 35 Adonan sudah Bagus ya Sudah mengembang Dua kali lipat Ini cuaca juga Mendukung ya Sedang panas Jadi cepat Mengembang Nah di menit Ke 35 itu Kita langsung Panaskan minyak Tapi jika adonan Sudah mengembang Seperti tadi ya teman-teman Jadi di Menit ke 45 Kita sudah Menggoreng Ini sangat terlihat Ringan ya teman-teman Donatnya Donat yang bagus itu Ketika digoreng Dia mengambang ya Ringan Ini terlalu sesak ya teman-teman Usahakan teman-teman Usahakan teman-teman Jika menggoreng Jangan terlalu Kepenuhan Seperti ini ya Sisakan ruang Untuk Donat itu Bisa mengembang Tapi harus Dengan api yang kecil Supaya Donat ini Mengembang Dengan sempurna Pada saat digoreng Dan terbentuknya White ring Karena donat itu Akan berpolume ya Ketika digoreng Dengan api yang kecil Sehingga terbentuk White ring yang Bagus ya Tapi kalau kita Menggunakan api yang besar Selain donatnya Cepat gosong Jadi tidak ada Jedak waktu Untuk donat itu Berproses Atau mengembang Pada saat digoreng Nah ini teman-teman Hasilnya Donatnya terlihat Mulus Dan white ringnya Juga terlihat Ada ya teman-teman Ini donatnya Empuk Lembut Dan walaupun Menggunakan Mentega putih Ini donatnya Masih tetap Enak ya teman-teman Karena Masih ada Unsur Butternya ya Tapi kalau Mau lebih enak lagi Teman-teman Gunakan Butter semua ya Ini saya Sekedar Variasi resep Dan menggunakan Mentega putih itu Si donat itu Terlihat Lebih kering Seperti itu ya Teman-teman Jadi opsional Teman-teman Mau menggunakan resep Yang seperti apa Atau yang mana Di video saya Ada banyak Macam resep Donat ya teman-teman Oke ini kita Lihat dalamnya Teman-teman Ini donatnya Empuk Nah ini seratnya Terlihat lembut Ya teman-teman Dan Dalamnya Tidak kopong ya Dan ini Serat donatnya Lebih putih ya Karena tadi Saya menggunakan Mentega putih Seratnya itu Sangat halus Jadi Dimakannya ini Tidak ngendal Di mulut ya teman-teman Atau tidak ngaret Seperti itu ya Ini empuk banget Ini tahan Sampai 2-3 hari ya teman-teman Di suhu ruang Asal di tempat Yang tertutup ya teman-teman Jika teman-teman Mau dimakan Kemudian hari Bisa simpan di freezer Ya teman-teman Dan bisa gunakan Langsung Setelah Menjadi suhu ruang Nah dan ini Sebagian Sudah saya topping Ya seperti ini Teman-teman Bebas ya Bisa berkreasi Seperti apa saja Oke sekian dulu Video dari saya Semoga bermanfaat Semoga Teman-teman Yang ingin usaha Berjualan donat Bisa terinspirasi Dan termotivasi Dari video kami Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati